Intro Pos buah situ dari sementara mereka di dekat pos buah dan mereka monitor lewat radio ini mereka jauh dari atau pos buah situ Untuk jalanan yang dihalangi katanya nih Pak dengan para pelaku penembakan dihalangi agar petugas tidak bisa lewat, apakah saat ini sudah berhasil dilakukan pengangkatan batang-batang pohon di sana? Iya, sementara ini kalau tos buah itu tidak bisa lewat tempat kejadian, karena ada setelah kejadian, mereka masih ada di gunung itu masih jaka-jaka dari kalau matrat maupun anggota itu tidak bisa masuk sementara. Sampai saat ini belum bisa masuk Pak, berarti? Iya, sementara belum bisa masuk, tapi ada helikopter dari TNI, ada helikopter yang baru saja dari kabupaten, gue yang dia tebang ke arah atas, di atas dari sementara ada menuju ke atas. Helikopter tersebut sudah berhasil membawa para pekerja proyek Pak, atau belum? Belum, baru saja naik ke atas. baru terbang menuju ke lokasi di situ? Iya, iya. Sampai saat ini, apakah sudah dapat data, siapa saja, nama-nama yang menjadi 31 korban yang tertembak, karena sudah berlangsung dua hari, dari hari ini dan juga kemarin Pak? Iya, betul itu nama-nama yang apa yang korban tersebut itu kami belum tahu. Jadi, sampai saat ini masih dilakukan proses evakuasi terhadap para pekerja proyek dan juga korban di sana, karena terhalangi batang-batang pohon yang disengaja direbahkan oleh para pelaku ini. Dan, Pak, ini kelompok yang melakukan penembakan, kabarnya ini sudah sering melakukan teror ataupun aksi seperti ini. Apakah Anda mendapatkan informasi siapa kelompok ini dan apa alasan mereka melakukan hal ini? Oke, yang kelompok yang apa melakukan penembakan ini apa kelompoknya kelompok Ejianus Pogoya ini apa bukan masyarakat yang ini tapi yang kejadian ini dari kelompok CPNOP Ejianus Pogoya yang ini apa dia yang penyerangan ini dari segerja kali jembatan Jigi sama Oras dan kejembatan kali Nyerigi baik selamat menikmati